selamat menikmati dan ketik pada url lmsvatekuntad lalu pilih learning management system fakultas teknik nah bila sudah terbuka seperti ini akan terlihat daftar seluruh program studi yang berada di fakultas teknik nah untuk masuk ke dalam management system pembelajaran ini klik masuk pada bagian atas lalu masukkan nama pengguna berupas tambuk dan passwordnya lalu klik masuk pada halaman utama lmsvatekuntad akan tampil seluruh mata kuliah yang diikuti yang paling atas adalah mata kuliah yang baru saja diakses bila memilih mata kuliah yang akan diakses akan tampil berupa pengumuman atau aktivitas apapun yang akan dilakukan dalam mata kuliah tersebut contohnya membuka pengumuman dan akan tampil pengumuman yang disampaikan nah untuk kembali ke halaman sebelumnya bisa di klik general lalu akan tampil kembali aktivitas yang akan dilakukan contohnya absen absen akan dapat diakses bila tanggal hari itu bila dijadwalkan tanggal 23 September maka absen akan bisa diakses pada tanggal 23 September dengan jam yang sudah ditentukan terdapat beberapa aktivitas berikutnya contohnya pada pertemuan 1 terdapat materi untuk mendownloadnya klik materi yang akan didownload nah materi sudah tersimpan pada komputer pada navigasi terdapat beberapa panel berupa daftar peserta kemudian nilai, kemudian kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam mata kuliah tersebut selamat menikmati kita dapat mengakses mata kuliah yang lain dengan cara mengklik mata kuliah yang ingin kita akses sama seperti hal sebelumnya klik pengumuman lalu akan tampil pengumuman yang disampaikan dan juga untuk pemberitahuan yang lainnya dapat diklik pada pemberitahuan yang ingin dilihat lalu untuk mendownload materi klik materi yang ingin didownload untuk keluar dari LMS pada bagian navigasi atas klik profile lalu logout itu dia tutorial penggunaan learning management system fakultas teknik universitas tadilako selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati